Intro Memasuki pertengahan bulan Maret tahun 2023 Ini ada beberapa hape flagship pesutan Xiaomi yang alami turun harga Beberapa hape flagship seperti Xiaomi 11T mengalami penurunan harga memasuki tahun 2023 ini Hal ini tentu berita yang menggemerakan bagi para pecinta gadget Dan berikut ini 5 hape flagship Xiaomi turun harga di tahun 2023 Rekomodisi pertama ada Xiaomi 11T Masuk ke jajaran kelas high-end Smash kasih yang dibawa smartphone ini tentu saja sangat tinggi Apa saja yang ditawarkan? Xiaomi 11T menjadi sektor mesin dan layar sebagai nilai jual utama Pada bagian mesin, Xiaomi 11T mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 1206nm Memiliki RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB Lalu pada bagian layar, smartphone ini memiliki luas 6,67 inci Menggunakan panel AMOLED mendukung refresh rate 120Hz dan HDR10+. Ketika pertama kali dirilis, ponsel ini dijual di harga Rp 6 jutaan untuk varian RAM 8x128GB Sekarang harganya turun dengan dijual mulai dari Rp 5 jutaan Muzica Muzica Sampai jumpa di video selanjutnya Pada kali? Muzica 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 Naik ke seri yang lebih tinggi, Xiaomi 11T Pro juga mengalami penurunan harga sebesar 1 jutaan lebih. Smartphone ini dirilis pada bulan November 2021. Dibandingkan dengan Xiaomi 11T regular, seri Pro ini menawarkan spesifikasi yang jauh lebih tinggi dari semua lini. Apa saja keunggulannya? Di antaranya adalah penggunaan chipset Snapdragon 888 5nm, memiliki RAM 12GB, memori internal 256GB, layarnya juga sudah AMOLED mendukung Dolby Vision dan memiliki refresh rate 120Hz serta HDS 10+. Dengan spesifikasi tersebut, Xiaomi 11T Pro mendapatkan skor AnTuTu Benchmark di angka 750 ribuan poin. Ketika pertama kali dirilis, Xiaomi 11T Pro dijual di harga 7 jutaan. Turun sepenyak hingga 1 jutaan lebih, harga terbaru ponsel ini sekitar 5 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari semua seri HP Xiaomi seri plus yang tersedia di Indonesia saat ini, harga Xiaomi Mi 10 Plus Ultra memang jadi yang paling mahal. Tapi, harga mahal itu jelas sudah sangat sesuai dengan spesifikasi yang dibawanya. Jangan ragukan spesifikasinya, Xiaomi Mi 11 Ultra telah hadir dengan chipset Android terbaik, Snapdragon 888, GPU Adreno 660 dan juga siap memperhalus grafis yang ditamilkan. RAM 12GB, memori internal 256GB juga dijamin akan memperlancar pengolahan data. Ponsel ini jelas sangat mampu untuk mengolah berbagai game besar dengan pengaturan grafis tertinggi. Kombinasi ini rasanya sangat pantas mengingat harga HP Xiaomi Mi 11 Ultra yang tinggi. Lanjut ke kamera. Tiga buah lensa utama sangat mencolok di bagian belakang jadi andalan. Masing-masing memiliki sensor 50MP dengan lensa wide, 40MP periscope telephoto, dan 48MP ultra wide. Sampai jumpa. Sebagai versi ekonomis dari Xiaomi 12 yang ada di kelas flagship, Xiaomi 12 Lite akan menggunakan chipset Snapdragon 778G. Seri prosesor ini jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Kombinasinya dengan RAM 8GB tentu sudah lebih dari cukup untuk mendukung beragam kebutuhan Anda, termasuk kebutuhan berbagai game dengan grafik terbaik. Dari segi penampilan, Xiaomi 12 Lite bisa dibilang cukup mewah. Layarnya sudah menggunakan panel AMOLED Dot Display berukuran 6,55 inci, mampu menghadirkan resolusi hingga Full HD+, refresh rate-nya pun ada di angka 120Hz. Xiaomi 12 Lite mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang, masing-masing dengan sensor Wide Angle 108MP, Ultra Wide 8MP, dan kamera Macro 2MP. Sementara untuk kebutuhan selfie, ada kamera depan 32MP. Terima kasih telah menonton! Pertama kali diperkenalkan pada bulan Maret tahun 2021 lalu, Black Shark 4 hadir dengan dukungan chipset Snapdragon 870. Semakin lengkap dengan dukungan GPU Adreno 650 di sektor grafis. Kinerjanya akan dioptimalkan oleh RAM berkapasitas 8GB serta penyimpanan internal 128GB. Seperti biasa, tak ada slot memori tahan bahan untuk HP gaming Xiaomi ini. Di bagian layar, Black Shark 4 mengandalkan panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 144Hz. Layar Black Shark 4 pun dijamin nyaman untuk bermain game. Dari bagian kamera, Black Shark 4 mengandalkan 3 kamera utama masing-masing dengan sensor 48MP dengan lensa Wide, 8MP Ultra Wide, dan 5MP kamera Macro. Sementara untuk selfie, ada sensor 20MP. Beragam spesifikasi unggulan tadi akan mendapatkan dukungan daya dari baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung dengan fitur fast charging 120W. Nah, itu tadi 5 HP flagship Xiaomi yang turun harga di pertengahan bulan Maret 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik diri Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.